Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia Yeay, soalnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Apa kabar nih? Sahabat adik-adik di rumah, sudah siapkah untuk belajar? Jadi, program belajar di Radio Magelang FM ini Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semua Untuk belajar di rumah Menambah ilmu pengetahuan Belajar juga makin menyenangkan bareng Magelang FM Dan sekarang nih, di pagi hari ini Kita akan belajar SBDP Tentang tangga, nada, diatonik, dan alat musik ritmis Juga akan belajar di PS nih ya Ada dua pelajaran nih ya Tentang interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup Bersama guru yang sudah hadir di sini Yaitu adalah Ibu Dwi Sumarti SPD Halo, selamat pagi Ibu Dwi Selamat pagi Kak Gita Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat Selamat sehat Waduh, semangat banget ya Oke, kita beralih ke Ibu Nur Hasanah SPD Ya, selamat pagi Mbak Selamat pagi Ada nih ceria banget Sehat ya Ya, alhamdulillah Oke, ada Bapak Nur Hamid SPD Selamat pagi Mbak Gita Selamat pagi Pak, gimana kabar? Oh, alhamdulillah sehat luar biasa Luar binasa ya Selamat pagi Mbak Selamat pagi Mbak Oke, buat adik-adik Ini juga bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu Guru Di line telepon Yaitu di 366 899 Atau bisa melalui WhatsApp dan juga SMS Yaitu di nomor 0815 783 80866 Dengan format nama Kemudian asal sekolahnya dari mana Dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan apa Kali gitu udah siap ya Selamat belajar Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hei hei semua, selamat pagi Pergi ke sawah lihat cerami Tak lupa pula membawa Pak C Berjumpa lagi dengan kami Guru kelas 5 yang kece-kece Yeay Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Gita Yang sudah memberi waktu kepada kami Terlebih dahulu Kami akan menyapa Wali Kota Magelang Bapak Insinyur Haji Sikit Widyo Nindito MT Selaku penggagas acara ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Selamat pagi anak-anak kelas 5 Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tidak lupa kami menyapa orang tua yang sudah setia mendampingi anak-anak belajar di rumah Dan tak lupa juga pendengar radio Magelang FM Dimanapun Anda berada Oke, baiklah anak-anak Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar bersama kami Saya Budwi Saya Bunur Hasanah Saya Pak Nur Hamid Kami siap belajar bersama Selama sesi pembelajaran Apabila ada yang ingin ditanyakan Anak-anak bisa mengirim pesan via WA Dengan nomor 081-578-380-866 Dengan format nama Spasi asal sekolah Spasi pertanyaan Dan jangan lupa loh Pada akhir sesi akan ada kuis berhadiah pulsa Bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar Via telpon di nomor 0293-366-899 Wow, sangat menarik hari ini bukan? Menarik sekali Budwi Oh iya, saya mau tanya Budwi Selama di rumah, Ibu melakukan apa aja ya? Hmm, apa ya Bu? Kalau saya sering melakukan kegiatan bersepeda nih Bu Sekitar rumah Tapi kalau udah pulang kerja Wah, kayak mengenang masa kecil dulu ya Bu? Betul sekali Pak Hamid Lalu Pak Hamid di rumah melakukan apa aja? Oh, kalau saya nih biasanya bermain musik bunur dan budwi Seperti rebana Wah, asik ya Cuma ini saya lakukan bersama-sama dengan kelompok jamah di masjid Oh, apa sekarang sudah boleh main rebana di masjid Pak? Soalnya kan masih corona Oh iya boleh Bu Cuma yaitu kita tetap mengikuti protokol kesehatan Oh iya, ngomong-ngomong anak-anak di rumah aktivitasnya apa saja ya? Semoga di rumah belajarnya dengan penuh tanggung jawab Walau tidak didampingi Bapak dan Ibu Guru Eh, kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya Jangan lupa 3M Nah, betul sekali anak-anak jangan lupa untuk melakukan 3M Itu semua demi kebaikan kita bersama Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat bertemu lagi Oh iya Pak Hamid, bunur Kita hari ini akan bahas apa nih? Nah, kita hari ini bahas apa Bu? Bahas tentang tema 3, sub-tema 1 Muatan pembelajaran IPS dan SBDP Ya, betul sekali Pak Hamid Sambil mendengarkan materi dari kami Anak-anak bisa ya membuka buku paket tema 3 Jangan lupa kalian juga menyiapkan alat tulisnya Oke, sebelum menyimak penyampaian materi dari Bu Dwi Pak Nur, Hamid, dan Bu Nur Mari kita sampaikan yel-yel dulu supaya lebih semangat Oke Sekali lagi, sekali lagi Anak SD Cedas, ceria, berkarakter Oke, semangat sekali hari ini ya Baiklah, sebelum kita simak penyampaian materi hari ini Bu Dwi akan memperdengarkan sebuah lagu dulu Yang berjudul Mars Hidup Sehat Selamat mendengarkan anak-anak Tidak ada yang lebih berharga Dari nikmat hidup sehat Sehat jiwani Sehat jasmani Kunci hidup bahagia Meski kaya terhojmat mudia Tapi pasti menderita Jika penyakit musuh utama Selalu menggoda Bina hidup sehat Dili dan keluarga Bina lingkungan sehat Masyarakat sentesan Hidup sehat Modal utama Bagi pembangunan sebesar Sehat 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 sejata Mahmur berat Berdasarkan Pancasila Nah, demikianlah lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat Nah, setelah mendengar lagu tersebut Rasanya menjadi semangat kembali Untuk lebih sehat Nah, kenapa kita mendengarkan lagu tersebut? Karena selanjutnya Kita akan mendengarkan penjelasan materi Bersama Bu Nur Hasanah Yang berkaitan dengan tangga nada Silahkan Bu Nur Terima kasih Bu Dwi Atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Khususnya anak-anak kelas 5 Dimanapun berada Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat Dan tanpa sakit di badan Nah, di sini Ibu merasa sangat rindu dengan kalian Kalian tentu merasakan rindu kan ya Belajar di sekolah ya Pasti kangen lah sama teman-teman juga Apalagi bisa bercanda bersama teman-teman ya di sekolah Nah, sebelum materi kita mulai Bu Guru mempunyai sebuah pantu nih Asyik Simak baik-baik ya Malaria obatnya Kina Cangkep bener Kina dicari ketemu rusak Sih Biar di luar masih corona Belajar di radio pasti bisa Oh iya Ibu mau bertanya nih Barusan kalian sudah mendengarkan lagu berjudul apa? Mars Hidup Sehat Betul sekali Bagaimana suasana lagunya? Suasananya Rian kemira ya Rian kemira Bu Nora Betul Ya betul Lebih bersemangat ya Betul Hal tersebut termasuk dalam Ciri-ciri Tangga Nada Diatonik Mayor Oh apa itu Bu? Naga Nada Diatonik Mayor itu? Wah saya juga penasaran ibu apa tuh? Mau tahu? Tahu banget ya Apa mau tahu banget ya? Nah Mari simak penjelasannya berikut ini Sebelum membahas tangga nada diatonik mayor Kalian masih ingat tidak? Apa sih tangga nada diatonik itu? Siapa yang tahu? Ayo anak-anak Atau Bu Dwi mau bisa bantu saya? Oke oke Kalau setahu saya nih Bu Tangga nada diatonik adalah Tangga nada yang punya dua jarak tangga nada Yaitu satu dan setengah Betul sekali Bu Bu Nur ulangi lagi ya anak-anak ya Tangga nada diatonik adalah Tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada Yaitu satu dan setengah Nah sekarang apa sih tangga nada diatonik mayor? Tangga nada diatonik mayor adalah Tangga nada yang susunannya berjarak Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Ya Bu Nur ulangi lagi ya Tangga nada diatonik mayor adalah Tangga nada yang susunannya berjarak Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Ciri-cirinya lainnya ada nggak Bu Nur? Tentu ada lah Kira-kira apa ya coba? Nah Ciri-ciri lainnya yaitu Yang pertama Lagunya bersifat riang gembira Yang kedua Terdengar bersemangat Dan umumnya Diawali dan diakhiri Dengan nada Do Berarti Do Re Mi Fa Sol La Si Do Wah merdu bunuh ini ya Nah gitu lah Nah Lagu Mas Hidup Sehat Termasuk salah satu contoh lagu Bertangga nada diatonik mayor Mungkin Pak Nur Hamid Dapat menambahkan contoh lainnya Oh iya Bu Ini saya akan berikan contoh Lagu yang bertangga nada diatonik mayor Contohnya nih Lagu Garuda Pancasila Maju Tak Gentar Dan Halo-Halo Bandung Mungkin Anak-anak di rumah lebih pinter loh Bisa juga Membuka kumpulan lagu nasional yang ada di rumah ya Dan mencari lebih banyak Lagi judul-judulnya Betul sekali Pak Nur Hamid Ternyata banyak juga ya Judul lagu nasional yang sesuai dengan Tangga nada diatonik mayor Oke Bunur saya mau tanya nih Kalau tadi kan sudah bahas Tangga nada diatonik mayor Saya penasaran nih Kalau Tangga nada diatonik minor itu Yang seperti apa Bu Eits Tapi Bagaimana Kalau sebelum jawab pertanyaan saya Kita dengarkan lagu berikut Bunur Oke Terpujilah Wahai engkau Ibu Bapak Tulu Namamu akan selalu hidup Dalam sanubariku Semua waktimu Akan kuukir Di dalam hatiku Sebagai beratasi Terima kasihku Untuk pengabdianmu Engkau Sebagai perikatasi Sebagai perikatasi Dalam kegelapan Engkau raksana Engkau perjanju Dalam kehausan Engkau patria Engkau patria Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Nah Nah anak-anak Setelah mendengarkan lagu tadi Kira-kira Suasana hati kita Bagaimana ya Oh Kalau saya kok Jadi sedih ya Bu Saya juga nih Terasa sedih ya Kurang bersemangat ya Iya Saya malah teringat Guru-guru saya Pas masih kecil ini Dari TK Sampai kuliah ya Kita merasa Benar-benar Apa ya Guru kita gitu Sangat berjasa Betul 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 Mungkin anak-anak juga Itu di rumah Rindu dengan guru-gurunya Ya Bu Apalagi Pak Hamid ini ya Guru yang dirindukan Nah itu termasuk Ciri-ciri tangga nada Apa ya Kira-kira itu ya Oh Kalau menurut saya Berarti Kalau tadi Mayor itu bersemangat Berarti Kalau yang sedih mungkin Tangga nada diatonik minor ya Bu Betul enggak itu Iya betul sekali Bu Dwi Mau tahu Ciri-ciri lainnya Iya dong Coba ya Anak-anak di rumah Kalian juga simak ya Ciri-ciri Tangga nada Diatonik minor Yang pertama Lagunya bersifat sedih Yang kedua Terdengar kurang bersemangat Dan umumnya Diawali dan diakhiri Nada La Kalau contoh lagunya Pak Nur Hamid bisa bantu? Oh iya Bu Ini contoh lagu Yang bertangga nada Diatonik minor Satu Lagu syukur Dua Gugur bunga Tiga Himne guru Yang barusan Kita dengar bersama Dan masih banyak lagi Bu Coba Anak-anak Di rumah Dibuka ya Buku kalian bisa juga Browsing di internet Betul tuh Betul sekali Pak Nah semua yang disebutkan oleh Pak Nur Hamid Termasuk contoh-contoh Lagu Tangga nada Diatonik minor Itu semua materi Memahami tangga nada Nah Anak-anakku Kelas 5 Yang ibu sayangi Dimanapun berada Masih semangat ya? Masih dong Pasti masih semangat lah Coba Kalian siapkan Piring atau mangkok Yang ada di dapur Mau buat apa nih? Penasaran nih? Hati-hati ya Jangan tergesa-gesa Nanti pecah Nanti diingatkan sama Mama papanya di rumah Kemudian Playpen Botol minuman bekas Yang diisi kerikil Kalau tidak ada kerikil Boleh pakai beras ya Bukan nasi ya Anak-anak ya Jangan salah anak-anak Beras loh Boleh juga Diisi oleh Kacang kedelai Atau apa ya? Kacang hijau Kacang hijau Iya betul Coba dengarkan suara Yang akan dibunyikan oleh Budwi Kalian juga Memperhatikan di rumah Oke Coba anak-anak Dengarkan Kira-kira Ini suara apa ya? Apa ya pak? Apa tuh tadi? Itu suara apa bu? Kira-kira suara apa ya? Itu adalah suara Marakas Lalu cara membunyikannya gimana Budwi? Oke Cara membunyikannya Jadi saya tinggal Menggoyangkannya saja Pinggul boleh ikut bergoyang gak ini nih? Boleh Boleh Aduh Aduh Kok saya jadi keingetan nih Jadi pengen bernyanyi nih Aduh Kalau Budwi Kalau mau juga disini Jangan bu Ya Coba Dengarkan lagi Suara apa ini? Coba Ini suara apa ya Anak-anak Waduh Waduh Kayak seingetan abang Tentang mbak Sony Aduh Laper ya Belum sarapan ini kayaknya Kalau pagi sih Belum ada yang jualan Bersu kali ya Bumur ayam ya pak ya Iya Suara apa tadi anak-anak? Bener ya Suara Piring Dan apa pak? Nah Pulpen Pulpen Betul Sekarang nih Coba yang ini Suara apa nih Apa coba? Coba apa ya pak Nur? Kalau itu suara Apa ya? Tamborin kali ya bu? Ah betul sekali Nah Semua yang sudah dibunyikan itu Adalah Jenis alat musik ritmis Bu Nur Pak Hamin Oh gitu ya Nah iya Jadi alat musik ritmis itu Dua adalah alat musik Yang tidak mempunyai nada Atau nada yang dihasilkan Bukanlah nada yang tetap Oh berarti Nadanya tergantung Keras lembutnya pukulan ya bu? Nah itu juga Kalau contoh lain Alat musik ritmis Yang ada di Indonesia Pak Nur Hamid Tahu tidak? Ya coba ya Ini mungkin Anak-anak bisa didengarkan Alat musik berikut Ya suara apa itu anak-anak? Apa ya? Kira-kira ya Coba apa bu? Suara Ah betul ya bu? Ya benar Itu adalah suara Go Ada lagi enggak Pak Hamin? Ada lagi enggak nih? Ya coba Ini suara apa? Wah 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 Jadi saya ingin masuk ke kelas nih nih Dari sekolah lagi ya Nah itu suara apa kira-kira ya? Suara apa coba? Lonceng Pak Benar sekali Suara lonceng Biasanya nih kalau lonceng dibunyikan ini bu Kalau listrik di sekolah lagi mati Oh iya Biasanya Bapak Ibu Guru tuh membunyikan lonceng Betul sekali Betul sekali Oke Ada lagi enggak nih? Ya coba ini bisa didengarkan lagi suara apa ya? Oh apa tuh ya? Apa ya bu? Oh asik ya? Betul tuh suara apa itu? Apa itu? Triangel ya Pak ya? Oh benar sekali Ya pinter-pinter semua ini Pak Guru-Buguru ini Ya itu suara Pasti tebakannya betul nih Iya Nah anak-anak ada juga Alat musik misalnya Tifa dari Maluku dan Papua Kemudian kendang dari Jawa Dan anak-anak bisa browsing lagi Mencari yang lebih banyak alat musik ritmik yang lain ya Beserta asal daerahnya Namun secara umum Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul Tetapi ada pula dimainkan dengan cara digesek dan digoyangkan Oh begitu ya Pak Sangat bermanfaat sekali ya Pak ya? Iya tentu dong Bu Nah demikianlah kita sudah belajar tentang alat musik ritmis Baik alat musik ritmis buatan sendiri Maupun alat musik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Waduh seru sekali nih belajar hari ini nih Ternyata alat musik ritmis itu juga beragam ya Nah sebelum kita lanjut Budwi akan menghibur anak-anak dulu nih Ada live performing dari bapak dan ibu guru disini Yeay Yuk kita semua bisa Di rumah juga bisa ya Betul betul Pakai alat-alat yang ada di rumah Nah betul Yuk kita mulai yuk Pak Satu, dua, tiga Halo, halo Bandung Ibu kota periangan Halo, halo Bandung Kota kenang-kenangan Sudah lama beta Tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Yeay Semangat anak-anak ya Betul, mudah-mudahan anak-anak Telinganya tidak panas ya dengan suara kita ya Iya Ada corona kabur Ada corona Virus menular Kabur Membahayakan Membahayakan Rajin mencuci tangan Wajib pakai sabun Ingat menjaga jarak Ingat menjaga jarak Bila jumpa teman dan saudara kita semua Jaga jarak Ada corona Kabur Ada corona Virus yang viral Kabur Di seluruh dunia Belajar di rumah saja Ya 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 Bermain di rumah saja Ya 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 Berkarya di rumah saja Ya 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 Baiknya di rumah saja Selalu memakai masker Ya 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 Pakai juga sanitizer Ya 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 Rajinlah berolahraga Ya 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 Biar badan sehat luar Ada corona Kabur Ada corona Virus menular Kabur Membahayakan Rajin mencuci tangan Wajib pakai sabun Ingat menjaga jarak Bila jumpa teman dan saudara kita semua Jaga jarak Lembaga penyeran publik lokal kota Magelang Radio Magelang FM Magelang FM Di udara untuk semua usia Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Buat adik-adik kelas 5 SD Ini pagi hari ini kita Masih belajar SBDP Dan juga Pelajaran IPS ya Dan untuk Bapak Ibu Guru yang sudah Hadir di sini Ada Ibu Dwi Ibu Nur Dan juga Pak Hamid Buat adik-adik Ini juga nanti bisa bertanya langsung Dan akan dijawab langsung juga Sama Bapak Ibu Guru Via telepon Di 366-899 Atau bisa juga melalui Whatsapp Dan juga SMS Yaitu di 0815-783-80866 Dengan format nama Asal sekolah Dan pertanyaan yang ingin disampaikan apa Silahkan untuk Bapak Ibu Guru Melanjutkan materi Oke Terima kasih Kak Gita Yang super cantik hari ini Terima kasih ya Oke Nah anak-anak masih bersama kami Ibu Dwi Pak Hamid Dan Bu Nur yang ceria Alhamdulillah Oke Sebelum kita lanjut Mengingatkan kembali Anak-anak yang mau memberi pertanyaan Silahkan mengirimnya ke nomor W.A. 081-578-380866 Nah Oke Sebelum kita lanjut nih ada Apa ini ya Ada Pak Antun Betul sekali nih Burung gelati Makan kesemak Bunuri yang cantik Tahu lagunya Tidak tadi Makan tahu sama kedondong Tentu tahu dong Aduh Itu kan lagu Halo-halo Bandung Bu Betul Tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo-halo Pak Betul Kalau Pak Hamid Suka lagu apa ya Pak ya Kalau saya nih Biasanya lagu dangdut Bu Aduh Aduh Biasa Bapak-Bapak Apakah perlu saya dengarkan Suara maju saya Bu Aduh Tidak usah Tunggu Pak Tahan-tahan Pak Kita hari ini mau belajar dulu Pak Iya benar Pak Hamid Bunur Dari tadi kita ngobrol Kayaknya asik banget ya Betul sekali Oke Nah Kalau menurut Pak Hamid Sama Bunur Apa yang kita lakukan itu Merupakan contoh interaksi Bukan nih Betul sekali Bu Kan kita saling berkomunikasi Saling mempengaruhi Betul Dan saling merespon Iya betul Kenapa sih Budwi Menanyakan hal tersebut Oke Karena Eh karena Aduh Hal selanjutnya Yang akan kita bahas adalah Tentang interaksi Apa itu Bu Oke Budwi akan jelaskan Anak-anak simak Baik-baik ya Interaksi itu adalah Jenis tindakan Yang terjadi Jika ada Dua objek Atau lebih Yang saling berhubungan Dan mempengaruhi Dan memberikan efek Satu sama lain Nah Ada dua jenis interaksi Yang akan kita bahas Pada kesempatan Pagi hari yang cerah ini Yang pertama adalah Interaksi sosial Dan yang kedua adalah Interaksi lingkungan hidup Nah Kira-kira apa nih Perbedaan antara Interaksi sosial Dan interaksi lingkungan hidup Kita akan bahas Satu per satu Yang pertama Interaksi sosial Adalah hubungan sosial Timbal balik Antara individu Dengan individu Individu Dengan kelompok Atau kelompok Dengan kelompok Nah Interaksi itu Juga terjadi Karena adanya Aksi Dan reaksi Wih Itu aksi-reaksi itu apa Bu Mungkin Iya nih Di amanah di rumah Perlu dijelaskan nih Aksi dan reaksi itu apa Nah Aksi dan reaksi itu Artinya Komunikasi itu Atau interaksi itu Harus terjadi Terjadi Dua arah saja Jadi tidak hanya Satu pihak Yang melakukan interaksi Dan komunikasi nih pak Tapi Dia juga harus Mendapatkan respon Istilahnya Tidak bertepuk Sebelah tangan lah ya Waduh Waduh Bertepuk sebelah tangan ya Bu Dwi Betul Nah Interaksi sosial itu Hanya akan terjadi Kalau kedua belah pihak Saling memberikan respon Betul Bu Nuar Jadi disitu Ada ciri-cirinya ya Anak-anak ya Oh Apa nih Ciri-cirinya Bu nih Ya perhatikan Yang pertama Harus ada jumlah Pelaku dua orang Atau lebih Oke Yang kedua Ciri-ciri yang kedua Adanya komunikasi Antara pelaku Oke Apa lagi Bu Nuar? Ciri-ciri ketiga nih Ada dimensi waktu Yaitu Masa lalu Masa kini Dan masa depan Terus Terus Ada lagi gak nih? Yang terakhir ini Ciri-ciri yang keempat Ada tujuan yang ingin dicapai Sebagai hasil dari interaksi tersebut Hmm gitu Nah selain itu Ada syarat yang harus dipenuhi juga Adanya kontak sosial Dan komunikasi Berupa Pembicaraan dengan Gerakan fisik Dan sikap Oh begitu Bu Nuar Berarti kalau Saya di rumah ini Lagi kesel nih Terus ngomong sendiri Sangat bantal Itu tidak termasuk Interaksi sosial ya? Ya tidak Itu mungkin lagi kesel ya? Aduh salah Salah nih Jadi Bukan seperti itu ya Anak-anak ya? Iya Nah Interaksi sosial itu Ada tiga jenisnya Yang pertama Yaitu Individu dengan individu Individu dengan kelompok Dan kelompok dengan kelompok Contohnya apa nih Pak? Ini seru nih Iya Ini contohnya Individu dengan individu Contohnya Seorang ibu membantu Anaknya belajar di rumah Oh kalau yang itu Positif berarti ya Pak? Iya Ada yang negatif gak nih Pak? Oh ada Kalau yang negatif Misalnya Terjadi pertengkaran Antara dua orang teman Anak-anak mungkin juga pernah ya Melakukan di rumah kayak gitu ya Oh mungkin nih Rebutan mainan sama Kakaknya Adiknya Iya Nah yang kedua Interaksi individu dengan kelompok Misalnya Bu Guru sedang merespon Pertanyaan Seorang siswanya Kayak nanti nih Kita pasti akan ada pertanyaan loh Dari anak-anak Betul nih Pasti sudah banyak anak-anak yang bertanya nih Loh berarti kontak sosial itu Tidak harus tata muka ya Pak? Oh Betul Betul Jadi kontak sosial itu ada dua jenis nih Ada yang langsung Juga ada yang tidak Yang langsung itu seperti kita nih Misalnya kita ngobrol Betul 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 Kalau yang tidak langsung itu Misalnya Anak-anak sedang Cet Radio Temannya Terus kita Berkomunikasi lewat radio Lewat Betul Video call juga bisa Betul Betul Individu dengan individu Individu dengan kelompok Yang ketiga nih Kelompok dengan kelompok Misalnya Kelompok pemuda daerah Bertemu Kemudian membahas Kongres pemuda nasional Nah itu contohnya Oh gitu ya Bu Eh sebenarnya kenapa sih Kita sebagai manusia itu Melakukan interaksi Wah kenapa nih Pak? Iya Kita kan sebagai makhluk sosial ya Bu Kita Tidak bisa hidup sendiri dong Dalam memenuhi kebutuhannya Betul Pasti butuh Bantuan orang lain ya Pak Hamid Iya Oke lah Baiklah anak-anak Tapi sebelum kita lanjutkan Ke interaksi Lingkungan hidup Bagaimana kalau kita Dengarkan lagu Berikut ini Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terpentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terpentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sungai tampak berliku Sawah hijau terpentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Oh indah pemandangan Oh indah pemandangan Oke ternyata lagunya sangat merdu ya anak-anak ya Kira-kira kenapa nih kita mendengarkan lagu tentang pemandangan alam Kira-kira apa nih Nah karena kita juga akan membahas tentang interaksi lingkungan hidup antara manusia dengan lingkungan alam Oke simak baik-baik ya anak-anak ya Oke bu Interaksi dengan lingkungan alam merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya Nah lingkungan alam itu pasti memberikan pengaruh besar untuk manusia loh Karena itu komponen penting ketika manusia mau memenuhi kebutuhannya Misalnya nih manusia mengandalkan Kalau Indonesia itu biasanya lebih banyak mengandalkan beras untuk dimakan Nah itu kan berasal dari alam Nah begitu juga dengan lingkungan alam Itu juga butuh manusia untuk memelihara dan melestarikannya Jadi saling ketergantungan seperti itu Gitu ya Nah kalau lingkungan alam sendiri adalah lingkungan yang terbentuk secara alami Misalnya ada gunung, sungai, laut dan sebagainya Jadi kita bisa mengambil dari alam juga seperti itu Iya Iya Kalau menurut Gunur apa sih contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam itu? Interaksi manusia dengan alam sejatinya dibagi dua pak Yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam Oh gitu ya Kalau contohnya apa bu? Nih interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam contohnya Misalkan anak-anak di rumah pernah ya melihat pak petani atau bu petani mencecoh panam Oh pasti pernah lah bu Nah itu pada musim apa? Coba Oh penghujan bukan butuh air Iya dong Penghujan karena saat mengairi sawah membutuhkan air yang banyak Lalu di pantai Apa ya? Kira-kira Nelayan Nelayan juga mencari ikan jika cuacanya mendukung Nah betul jangan sampai pas ombaknya besar nelainnya cari ikannya Betul sekali Bisa berbahaya itu Kedua interaksi yang mendominasi alam Contohnya kemampuan manusia memanfaatkan IPTEC untuk mengambil sumber daya alam misalnya teknologi hujan buatan Oh betul sekali bunah Anak-anak selain itu kondisi geografis juga akan mempengaruhi bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya nih Misalnya kalau orang yang hidupnya di dataran tinggi biasanya akan bercocok tanam Karena memang lingkungan alamnya cocok untuk bercocok tanam Nah misalnya yang lain kalau orang yang tinggalnya di pesisir pantai kira-kira bagaimana nih bunur? Kira-kira apa ya souvenir ya itu ya jualan ya Oke bisa terus biasanya buat apa Pak Nur Hamid? Oh misalnya mengeringkan ikan Oh betul sekali Jadi nelayan Bu biasanya ya Kalau berselancar Bu Masih itu Pak Saya belum pernah coba ya Pak Iya betul Kapan-kapan kita mencoba ya Iya Wah ternyata banyak sekali ya Bu yang bisa kita ambil dari alam ya Betul Iya Untuk itu kita harus banyak bersyukur nih Karena Indonesia itu negara yang kaya kan lingkungan alamnya Iya betul sekali Tapi apakah semua interaksi manusia dengan alam itu bersifat positif Bu? Oh tentu tidak Pak Apalagi zaman sekarang nih ya Banyak manusia yang serakah Pasti ada interaksi alam dan manusia yang bersifat negatif Misalnya banyak masih banyak manusia yang mengotori lingkungan alam dengan buang sampah sembarangan Ayo siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jangan semoga Jangan dong Mendengarkan tidak ya Iya Betul tentunya kalau anak-anak kita kelas 5 tidak ya Bu Ya Apalagi ini magelang kan kotanya bersih sekali ya Bu Betul Sampai kita buang sampah sembarangan Betul itu Pak Sudah bersih kita harus selalu menjaga kebersihan di rumah maupun lingkungan sekitar Iya Nah karena mereka juga apa memberikan kita banyak manfaat juga ya Betul jadi kita pun sebaiknya memberikan respon yang positif juga menjaga dan melestarikannya Betul Iya betul sekali Yuk sebelum masuk sesi tanya jawab kita bakal semangat dulu ya dengan Yael-Yael Oke Yuk kita bakal semangat dulu nih Iya Anak SD Cerdas ceria berkarakter Yeay Bapak Ibu Guru kayaknya udah banyak pertanyaan yang masuk nih Gimana kalau kita baca dulu berapa sebelum kita masuk ke iklan Oke oke Boleh ya Boleh boleh Ini yang pertama dari Aliandra Rahman Putra SD Negeri Caca Bantiga Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghafal cepat jarak diatonis Oke Punur dulu nih yang mau jawab Ya mungkin ya Boleh 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 Nih Buat Ananda Aliandra Rahman Putra Betul Dari SD Negeri Caca Bantiga ya Iya Pertanyaannya bagaimana cara menghafal cepat jarak diatonis Nah dengan menghafalkan nada yang berjarak setengah saja Misalkan tadi kan Do kan Ya Do Re Mi Nada Mi ke Fa dan Si ke Do Karena diatonik mayor berawal nada Do Maka batangga nada Do Re Mi Dasola Si Do akan membentuk interval Satu-satu setengah Satu-satu satu setengah Sebab pada nada Mi ke Fa serta Si ke Do adalah berjarak setengah Dan sisanya berjarak satu Mungkin juga bisa anak-anak belajar dengan menghafal dengan lagu Misalkan lagu apa ya Satu-satu setengah Misalkan seperti itu Oh kayak cembatan keledai gitu ya Iya Maka cembatan keledai Mungkin itu ya Ada yang mau nambahkan Bu Dwi Sepertinya cukup ya bener ya Oh iya oke Baik ini kalau sama Bapak Ibu Guru yang suka musik ini Jadi pengen ikutan nyanyi ya Tadi kita gak diajakkan Tadi kita bergoyang Ini nyanyian lupa cembat kita tadi ya Ini ada pertanyaan selanjutnya Selamat pagi nama saya Neila Asga Dari SD Negeri Tidarsatu Magelang Ingin bertanya Apa perbedaan tanda birama 2 per 4 Dengan tanda birama 3 per 2 Terima kasih Oke terima kasih Kak Gita Nah pertanyaannya dari Dek Nela Aska SD Tidarsatu Apa perbedaan tanda birama 2 per 4 Dengan tanda birama 3 per 4 Oke nah 2 per 4 itu artinya Dalam 1 birama terdapat 2 ketuk Tiap ketuk harganya 1 per 4 Kalau 3 per 2 itu artinya Tiap birama terdapat 3 ketuk Nah setiap ketukan itu Bernilai setengah Seperti itu artinya Kak Gita Wah ini Ibu Gurunya Pinter-pinter semua ya Selamat Aku aja jadi mudeng loh ini dijelasin Ada nih dari siapa? Ayudya Santoso SD Negeri Kemidirjo 1 Tangga nada diatonis adalah Tangga nada yang mempunyai 2 jarak Tangga nada 1 dan setengah Dan pertanyaannya yang dimaksud Dengan jarak tangga nada 1 dan setengah itu gimana? Terima kasih Iya ini saya coba jawab ya Mbak Gita ya Dari Ananda Shafa Ayudya Santoso SDN Kemidirjo 1 ya Jawabannya Jika dibayangkan akan sulit deh Tapi akan jelas ketika anak-anak melihat alat musik piano Mungkin kalau apa di rumah gak ada bisa juga di sekolah Nah di dalam tut piano itu ada hitam dan putih Jarak dari tut putih dan hitam itu jaraknya setengah Jadi Adik Safwa bisa belajar dari situ Untuk mempermudah mengenal antara 1 dan setengah Gitu ya adik ya Semoga bisa paham Wah luar biasa ya jawabannya Pakai pianika juga sebenarnya bisa ya Iya Baik Nanti kita akan melanjutkan ya Pembelajaran kita di pagi hari ini Setelah yang satu ini Pembelajaran kita di pagi hari ini Indonesia Generasi penerus bangsa Yang sekolah Tugas kita yang utama Serta taat Ibadah sesuai agama Ayo awan Belajar simak guru Mengajar biar pister Kelak jadi orang besar Tapi tentera di kelas Pokus dan jangan malas Kalau mahas nanti bisa tinggal kelas Bapai cinta-cinta Selalu berdoa berusaha Bangsa kudulah kan Sayang teman-teman Juga negara hormat buruk Seperti orang tua Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan apa. Oke silahkan untuk Bapak Ibu Guru atau mungkin kita jawab pertanyaan ya. Iya jawab pertanyaan dulu. Dari Beryl Oktobrian Priya Pratama SD Negeri Magersari 2, menjadi berapakah tangga nada itu dibedakan? Oh iya. Siapa? Mau jawab? Bisa aja secepat mbak ya. Jadi Beryl Oktobrian Priya Pratama SD Negeri Magersari 2, pertanyaannya menjadi berapakah tangga nada dibedakan? Mungkin saya bantu jawab. Jadi secara umum, tangga nada itu terbagi atas 2. Seperti yang mungkin tadi sudah kita bahas bersama. Tangga nada yang pertama adalah tangga nada diatonis. Sedikit tadi juga sudah disampaikan. Yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Saya ulang, secara umum tangga nada dibagi menjadi 2. Yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada diatonis itu masih dibagi lagi menjadi 2. Yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Oh gitu, pamit. Seperti tadi dijelaskan sama Bu Nur dan Bu Dwi panjang lebar ya. Iya betul sekali. Semoga anak-anak paham ya. Nah, cuma ini yang satu tangga nada pentatonis memang tadi belum banyak dikupas ya. Karena belum banyak diatonis juga. Iya, mungkin pada materi berikutnya. Sedikit saja ya Bu Nur dan Bu Dwi saya kupas. Atau saya jelaskan dari pertanyaan dari Ananda Beril tentang tangga nada diatonis. Nah, tadi sudah diatonis mayor, minor. Nah, sekarang tangga nada pentatonis itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, selindru. Yang kedua, pelok. Oke, biasanya dipakai untuk lagu-lagu daerah Pak Amit ya. Iya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami oleh D. Beril ya. Oh, betul sekali. Iya. Ini selanjutnya. Wah, ini banyak banget ya antusiasnya. Adik-adik ya. Suka musik ini. Dari Kefandra Senan Syahreza, SD Magersari 2 akan bertanya. Apakah alat musik ritmis termasuk salah satu budaya dan kesenian daerah di Indonesia ya? Oke, terima kasih D. Kefandra Sehan dari SD Magersari 2 nih. Oke. Nah, tentu saja alat musik ritmis itu menjadi salah satu budaya dan kesenian daerah di Indonesia. Tadi sudah sempat dibahas pada waktu materi. Misalnya ada kendang dari Jawa. Misalnya ada ketipung, ada rebana, ada tifa. Nah, seperti itu juga merupakan alat-alat musik yang perlu kita jaga. Dan juga kekayaan Indonesia tentunya ya, Bapak Ibu ya. Iya, benar. Salah satu kekayaan budaya Indonesia. Oke, nah di sekitar adik-adik juga pasti nih, banyak yang pernah menjumpai kendang, ketipung, rebana itu. Acara apa itu ya, Bu? Biasanya itu ya? Oh, biasanya kalau ada perayaan hari besar keagamaan nih, biasanya ada penampilan rebana. Nah, itu contoh alat musiknya. Oh ya, ikut lomba ya, rebana ya. Oh ya, di Kota Magelang itu biasanya juga sering ada lomba rebana gitu. Iya, malah ini barusan banyak di sekolah SD Kota Magelang dapat bantuan gambelan. Oh ya Pak? Iya. Termasuk sekolah saya barusan kemarin. Oh, luar biasa. Aduh, siap bagus sekali. Cuma, sayang ya adik-adik dan anak-anak masih belajar di rumah ya. Besok kalau masuk Pak, belajar alat musik tradisional ritmis ya. Iya, benar Bu. Oke, sekian semoga. Dek Kevandra bisa puas dengan jawaban Bapak Ibu Guru. Bisa membantu, paham. Oke, ini masih ada lagi dari Alen Elano, SD Putrubangsen 1. Contoh lagu Anak Balonku, itu apakah lagunya menggunakan tanda diatonik mayor atau diatonik minor? Ya, terima kasih Mbak. Ini ternyata murid saya ya ini. Aduh. Gimana kabarnya Elano diudur sana? Baiklah, Bu. Jadi nyerindu sama anak-anak ini. Ya, untuk Alen Elano, contoh lagu Balonku apakah termasuk menggunakan tangga dan nada diatonik mayor atau minor? Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau Balonku lagunya gimana, Bu? Balonku ada lima. Gak seperti itu ya. Rupa-rupa warnanya. Nah, kira-kira apa tuh, Bu? Itu suasananya bagaimana? Oh, senang. Iya. Ceria. Berarti di situ adalah termasuk tangga nada, diatonik mayor. Betul sekali karena lagunya bersifat teriang gembira. Nah, biasanya lagu anak-anak itu banyaknya diatonik mayor ya, Bu. Karena bersifat teriang gembira. Selain itu apa aja, selain Balonku? Ada lagi nih, Bu. Abang-abang, Baksu ya? Iya, benar. Makanan terus ya, Bu Nurni bahas. Ada mungkin juga naik di ilman ya, Bu. Wah, asik itu. Mungkin itu juga termasuk daerah. Asal saya masih ada di ilman lho, Pak. Iya. Iya. Asik lho, saya pasti. Muter-muter keliling kota itu hanya 5 ribu lho. Satu jam. Mulai sekali. Aku danya kira-kira capai. Satu hujan cuma dibayar 5 ribu nih. Kasian, udah naik turun gitu ya. Iya, apalagi yang naik apa, banyak gendut-gendut. Wah, kayak kita. Kasian. Iya, nah itu ya. Nah, jadi kalau lagu Balonku, termasuk tangga nada diatonik mayo. Gitu ya, Elano. Semoga kamu puas ya dengan jawaban Bu Nurni di sini. Oke, ini ada juga dari Raga Idam Purwa Apta, SD Negeri Magrasari 2 Magelang. Pertanyaannya adalah, apa kebalikan dari alat musik ritmis? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Aduh. Ya, coba Bu Dwi, jawab dulu Bu Dwi ini. Oke, yang dari adik Raga Idam Purwas Apta, SD Magrasari 2. Murnya siapa nih? Wah, dari tadi banyak ya SD Negeri Magrasari 2 nih yang tanya. Baiklah. Semangat ini ya. Baiklah, Bu Dwi akan jawab. Nah, kebalikan dari, kalau alat musik ritmis dibalik apa ya? Tuh, apa ya? Gitu ya. Kalau bakso numpleng nggak bisa dimakan ya. Aduh. Oke, oke. Bercanda ya, anak-anak ya. Nah, alat musik ritmis itu kebalikannya adalah, kalau alat musik ritmis itu kan tadi yang tidak punya nada tetap ya. Nah, kalau kebalikannya berarti yang alat musik melodis yang ada nadanya. Nah, alat musik ritmis itu walaupun tidak punya tangga nada, tapi juga punya peranan penting loh anak-anak. Nah, nih, manfaat dari alat musik ritmis itu misalnya untuk mengiringi koreografi atau membuat harmonisasi musik yang didengar itu menjadi lebih indah gitu loh. Juga mengatur jalannya irama musik atau lagu, bisa juga mengatur tempo dari suatu musik. Nah, itu tadi adalah manfaat dari alat musik ritmis. Berarti kayak ini ya, akan kendang gitu juga ya. Oh, itu bisa itu. Ya, tiktokan itu ya. Betul, seperti itu. Terima kasih untuk Dek Raga. Semoga bisa membuat, jawabannya bisa memahamkan ayah. Bisa mudah dipahami. Baik, terima kasih untuk Bu Guru. Ini ada lagi dari Kevin Hussein Setiawan, SD Negeri Potrobangsan I. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak menjaga interaksi sosial? Wih, muridnya bunur nih. Alhamdulillah. Akhirnya dia bertanya ya, bener ya. Muridnya bunur ini. Ya, coba mau gak, Pak Ham. Oh iya, bisa saya jawab. Boleh ya, bener ya? Boleh, nanti saya terus bergimauan. Coba saya jawab ya. Dari adik Kevin Hussein Setiawan, SD Negeri Potrobangsan I. Pertanyaannya tadi, apa yang akan terjadi nih jika manusia tidak menjaga interaksi sosial? Jadi, terima kasih ya adik Kevin. Dari pertanyaan itu, adik Kevin, kalau orang tidak menjaga interaksi sosial, maka orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali, Pak. Iya, karena manusia itu makhluk sosial. Kok sosial, Pak? Kok sosial, Pak? Sosial. Bukan sosial, Pak. Saling membutuhkan ya, Pak. Benar. Misalkan kayak nasi aja, itu butuh apa? Pertani ya, Pak. Iya, benar. Kita dalam proses pertanian itu juga prosesnya banyak sekali ya. Iya. Melibatkan mungkin ribuan orang dari mulai bercocok tanam sampai di tempat meja makan kita loh. Nah, dari itu maka manusia itu harus berinteraksi dengan lingkungannya. Agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Tidak mungkin ya kita masuk menanam padi sendiri, lalu dipanen sendiri, terus dimasak sendiri. Tentu tidak bisa itu ya, Bu, ya. Repot sekali. Terus buat alat-alat apa ya? Alat makan atau untuk menanam nasi juga sendiri. Itu kayaknya tidak mungkin juga ya, Pak, ya. Benar, ya. Jadi memang butuh proses dengan orang lain. Betul. Boleh saya tambahkan, Pak Hamid? Iya, boleh. Silahkan, Bu. Oke, jadi kenapa kita sebagai manusia itu harus melakukan interaksi sosial? Karena tentu saja kita juga setiap hari bertemu dengan manusia yang lain, ya, Nda? Benar, benar. Jadi kan tadi interaksi sosial itu ada yang sesama manusia. Jadi ada yang individu sama individu. Individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, misalnya kita satu rumah sedang, apa ya, sedang, mungkin anaknya ngambat, terus nggak mau ngomong sama ibunya misalnya. Nah, itu kan juga proses komunikasinya akan terhambat. Kalau tidak ada, betul. Kalau tidak ada interaksi sosial seperti itu. Jadi interaksi sosial itu harus dijaga supaya kehidupan ataupun kegiatan dalam bermasyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Harmonis sih, ya, Bu. Betul. Nah, bayangkan saja nih, misalnya satu RT kok ada yang misalnya bersaingan. Diam-diaman, bersaingan, berkompetisi yang negatif. Nah, itu kan suasananya pasti tidak menyenangkan, ya. Betul. Tidak kondusif. Nah, makanya kita perlu menjaga interaksi sosial khususnya yang positif. Betul sekali itu. Kita juga tidak harus, ya, tidak hanya antara manusia dengan manusia. Betul, Pak. Kita dengan lingkungan alam contoh di rumah, nih. Sama punya kucing. Sama punya kucing siapa, ya? Punya kucing dengan ini, tanaman. Iya, tanaman. Iya, jadi pas masa pandemi ini kita juga butuh, tuh, interaksi dengan lingkungan alam di sekitar rumah kita. Misalnya menyiram tanaman dan sebagainya. Iya, ya, Bu Nur, ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu, ya. D. Kevin dari SD Potro Bangsa 1. Terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Semuanya pertanyaan yang masuk bagus-bagus. Betul, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Guru ini ada lagi pertanyaan dari Yori Christian, SD Tidarsatu. Pertanyaannya adalah apa hal utama yang mendasari adanya interaksi sosial? Oke, siapa nih mau jawab, Bu Nur? Iya, saya aja, ya. Oke, baiklah. Terima kasih sama Ananda Yori Christian dari SD Tidarsatu. Murutnya Bu Cinde, ya. Nih, apa hal utama yang mendasari adanya interaksi sosial? Hal yang paling mendasari adanya interaksi sosial adalah fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Lalu sudah dijelaskan, ya. Betul, pas materi tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat memungkinkan adanya interaksi sosial antar manusia, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, Bu Dwi. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan. Ini hampir sama, ya. Ini, ya, pertanyaan. Nah, itu juga misalnya interaksi kelompok dengan kelompok, itu misalnya anak-anak main bola, nih. Oh, iya. Sudah diantar kelas, ya, Pak. Selain apalagi banyak anak-anak sekarang, banyak main bola. Selain jadi terhibur, jadi sehat juga, kan, Bu? Asal ini, ya, tetap menjaga protokol kesehatan, ya? Oh, iya, benar. Nah, jadi, selalu cerangan juga di rumah setelah main mili. Seperti itu, jadi interaksi sosial itu yang mendasari atau yang menjadi hal dasar itu karena kita adalah makhluk sosial. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, harus berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu, ataupun secara kelompok. Seperti itu. Mungkin itu, ya. Semoga Anda, Anda, Yori, Kristian, puas dengan jawaban kita, ya, di sini, ya. Iya. Terima kasih, Dek Yori. Oke, Bapak-Ibu Guru, ini karena masih banyak pertanyaan, ya. Sepertinya kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya. Dan untuk adik-adik, stay tune terus, ya, di 103,5 Radio Magelang FM. Adik-adik kelas 5 SD, pagi hari ini kita masih belajar SBDP dan juga pelajaran IPS, ya. Bersama Ibu Dwi, Ibu Nur, dan Pak Hamid. Buat adik-adik yang ingin bertanya, ini bisa langsung melalui WhatsApp dan SMS. Yaitu di 0815-783-80866. Dengan format nama, asal sekolah, dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan apa. Dan nanti di akhir segmen kita ada ini, ya, quiz. Dan untuk quiznya dijawab melalui Pond Life, yaitu di 366-899. Oke, silakan kita ingin quiz dulu atau mau pertanyaan dulu, nih? Pertanyaan dulu, nih, Mbak. Banyak sekali. Oke, ini dari Maudi Novana Kirani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SD Negeri Tidarsatu ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila lingkungan dan manusia tidak saling berinteraksi? Oke, terima kasih kepada Maudi Novana dari SD Negeri Tidarsatu. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila lingkungan dan manusia tidak saling berinteraksi? Oke, tadi di... Jawabannya hampir ini ya, pertanyaannya hampir sama ya, Bu, ya, tadi ya? Iya, betul. Tadi pada saat Maudi menyampaikan materi, sudah dijelaskan bahwa manusia dengan lingkungan alam itu saling membutuhkan. Kalau manusia itu membutuhkan yang, apa misalnya, untuk memenuhi kebutuhan. Bisa mengambil dari lingkungan alam dan lingkungan alam pun butuh untuk dirawat dan dilestarikan. Jadi kalau misalnya manusia dan lingkungan alam ini tidak berinteraksi, tidak saling berinteraksi, tentu keseimbangkan lingkungan itu akan tergantung. Bukan tidak ada kehidupan juga ya, Bu, ya? Iya, hidupnya sendiri-sendiri di dua... Kayaknya tidak mungkin lah itu. Betul, jadi tetap saja antara manusia dengan lingkungan alam itu saling berinteraksi, seperti itu. Iya, ini contohnya ini, Bu. Sekarang kan banyak terjadi pembakaran hutan, kemudian pembalakan hutan. Itu juga mungkin salah satu contoh bentuk interaksi yang kurang bagus ya. Betul, yang negatif ya, Pak. Gak banyak ini ya, banjir, terus pernah longsor ya, Pak. Apalagi sekarang sudah berdekat dengan musim hujan ya. Kalau banyak di daerah gunungan atau dataran tinggi, orang kurang berinteraksi dengan baik, maka yang terjadi nanti berefek pada kita semua. Bisa ada pencana ya, Pak. Apalagi kalau misalnya menebang pohon sembarangan, kemudian tadi membakar hutan, kualitas udara juga pasti akan menjadi lebih buruk ya, Pak. Betul, jadi itu anak-anak di rumah, silakan anak-anak untuk menjaga lingkungan alamnya, supaya keseimbangan lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Kita dapat manfaat, alam juga terpelihara ya, Pak. Kalau ini di rumah juga bisa lebih bagus, di masa sekarang ini, anak-anak bisa juga dengan banyak menanam pohon. Nah, dari situ kita berinteraksi juga, sehingga nanti dapat udara bersih. Anak-anak jadi sehat, sehat. Bisa juga tanam-tanaman seperti jahe misalnya apa. Nah, itu kan bisa menambah, ya menambah kesehatan. Betul, betul sekali. Oke, mungkin sekian jawaban dari kami untuk Dek Maudi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini ada dari Quinsa, Sivita Vesia. Oh, susah banget ya namanya. Nama-nama sekarang, Mbak. Dari SD Negeri Tidak 1. Apakah kolintang termasuk alat musik ritmis? Bener silahkan. Boleh, ya. Terima kasih buat Ananda Quinsa, Sivita Vesia ya. Oke. Agak susah ya, Pak. Orang Jowo ini. Nah, dari SD Negeri Tidak 1. Pertanyaannya, apakah kolintang termasuk alat musik ritmis? Nah, kira-kira itu apa ya? Alat musik ini termasuk alat musik melodis ya, anak? Oh, kenapa melodis nih, Bu? Karena memiliki nada, Bu. Oh, iya. Tadi kalau ritmis itu yang nadanya tidak tetap gitu ya, Bu. Tergantung keras lembutnya kita saat apa ya? Pemainkannya. Pemainkannya. Betul, betul. Kalau kolintang itu ada nadanya. Oh, mungkin anak-anak nanti bisa cek di Youtube untuk mendengarkan pertunjukan kolintang. Biasanya, banyaknya dari Jawa Barat ya, biasanya ya. Dan itu termasuk alat musik melodis ya, anak-anak ya. Karena mempunyai nada. Ya, seperti itu. Baik, ini karena pertanyaannya sudah ada di Jawa beberapa ya. Kita langsung menuju ke kuis saja kali ya. Ya, boleh. 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 Sebelumnya, untuk anak-anak yang pertanyaannya sudah masuk tapi belum sempat terjawab, kami mohon maaf ya anak-anak ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Tidak usah berkecil hati. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke bapak ibu gurunya, wali kelasnya. Betul sekali. Betul, betul. Oke, selanjutnya adalah pengetahuan dulu ya. Oh, pengetahuan dulu. Oke, oke. Taukah kamu cara memainkan alat musik kastanyet? Dengan cara apa? Menyatukan dua sisinya seperti tepuk tangan. Karena bentuknya kecil, kastanyet hanya dimainkan dengan dua atau tiga jari saja. Yaitu jempol, telunjuk, dan jari tengah. Oke, nah itu ada pengetahuan baru dari Gunur. Mungkin anak-anak bisa ngecek juga di Youtube, di Google untuk seperti apa alat musik kastanyet itu. Iya, saya aja juga belum pernah lihat barangnya loh ya, bu. Mungkin lihatnya di gambar atau di Youtube saja. Oke, betul. Nah, sekarang karena tadi sudah ada pengetahuan, kita langsung ke kuis, Mbak Gita. Oke. Pertanyaannya, anak-anak mohon bersiap ya, siap-siap nih. Sebutkan masing-masing tiga lagu nasional. Yang termasuk dalam tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Hadiahnya apa ya, bu? Oh, hadiahnya tadi sudah saya sebutkan pulsa, bu. Pulsa. Tapi cepat-cepat anak-anak ayol. Oke, pertanyaannya saya ulangi, sebutkan masing-masing tiga lagu nasional. Yang termasuk dalam tangga nada mayor dan minor. Oke, ini kayaknya sudah ada yang masuk, kita langsung jawab aja kali ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, dari siapa ini? Ariandra Rahman Putra, SDN Caca Bandiga. Oh, Caca Bandiga. Muridnya siapa ini? Oke, jawabannya? Loh, 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 loh. Kok sudah terputus? Terputus, ya. Oke, coba nanti kita akan tersambung lagi dengan yang lain, ya. Iya. Coba diulang lagi aja, bu. Oke, pertanyaannya. Sebutkan masing-masing tiga lagu nasional. Yang termasuk tangga nada mayor dan tangga nada minor. Oke, anak-anak pasti bisa kalau tadi mendengarkan ya. Tadi sudah disebutkan cirinya. Berarti bisa kira-kira menyebutkan atau bisa menyebutkan lagunya apa. Oke, ini kayaknya sudah ada yang masuk lagi deh. Halo, selamat pagi. Halo. Ini Andra yang tadi terputus, bu. Oh, apa-apa. Yang terputus sekali. Oke, alhamdulillah ya. Bisa tersambung kembali. Jawabannya, nak? Yang bertanda tangga nada dam, diatonis mayor, maju tak gendar, pancasila, pancasila, lalu bandung. Oke, kemudian yang minon? Diatonis mirok, ukur bunga, himna pramuka, dan himna guru. Oke, kira-kira gimana nih? Bener, Pak Hamid. Betul atau salah nih? Jawabannya ya? Jawabannya ya? Jawabannya ya? Jawabannya ya? Bener. Bener. Oke, bener ya? Berarti ya? Ini Arli Andra, Zinegri, Cacat Bantiga. Mohon buat Adi Arli Andra yang barusan jawab, bisa langsung PC ke WA Radio Magelang FM untuk nomernya. Nanti biar bisa dicatat dan bisa langsung ditransfer ya, kuotanya. Oke, ditunggu ya Adi Arli Andra nomernya. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, alhamdulillah, kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, anak-anak ya? Iya, betul, Bu Nur. Nah, Wudwi dan Pak Hamid, bolehkah saya menyebutkan? Boleh, Bu Nur, boleh tentu saja. Oke. Jadi, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya, tentang SBDB dan IPS. Kita sudah belajar tentang tangga nada diatonik mayor dan minor, serta alat musik ritmis, beserta contohnya. Oke, saya tambahkan ya, Bu Nur ya. Oke. Selain itu, kita tadi juga belajar tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Iya. Saya tambahkan juga, untuk interaksi lingkungan hidup adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang saling mempengaruhi. Oke, baiklah. Mari kita tutup kegiatan pembacaan hari ini dengan sebuah pantun ya, Bu. Sebentar dulu, Bu Nur, sebentar. Oh, belum. Sebelum kita tutup, kita sampaikan dulu nih, terima kasih kepada anak-anak, karena hari ini sudah mendengarkan materi, khususnya untuk anak kelas lima. Kami juga mohon maaf ya, Pak, Bu, kalau misalnya dalam penyampaian ini kita ada kesalahan seperti itu. Mudah-mudahan besok kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat, dan pandemi ini segera berlalu. Amin. Amin. Oke, jangan lupa itu anak-anak 3M ya. Oke, tadi apa ya, Bu? Ini yang paling berlain nih. Apa itu 3M, Pak? Ya. Menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, Bu Nur, menjaga jarak, hindari kerumunan. Dan yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun. Oh, dimanapun berada anak-anak ya. Iya. Tadi, Bu Nur sudah bilang pantun. Oke, kita tutup dengan pantun yuk anak-anak yuk. Suka berpantun nih, Bu Guru. Kita susah ini ya. Suka berpantun nih, nggak apa-apa ya. Ayo, Bu. Oke. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita menumbang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita berjumpa lagi. Baiklah. Baiklah, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Rami sekali nih Bapak Ibu Guru di kali ini. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang udah mengajar di Radio Magelang FM pagi hari ini. Sahabat adik-adik semua, Program belajar di Radio Magelang FM ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang. Hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar juga makin menyenangkan bareng Magelang FM. Nah, bagi adik-adik yang ketinggalan siaran, siaran ini juga bakal di-upload melalui channel YouTube Radio Magelang FM. Jangan lupa ya, belajar di Radio Magelang FM ini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam setengah 10 pagi dan juga setengah 4 sore. Belajar menyenangkan, belajar di Radio Magelang FM. Sampai jumpa. Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di Radio Magelang FM.